Setelah meledakan pangkalan Angkatan Laut Israel, kini drone Irak kembali menembus arandom Israel. Pada selesai 2 April 2024, drone Irak menghantam pangkalan Angkatan Udara Israel. Akibat serangan tersebut, pangkalan udara IDF mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Menurut perlawanan Irak, sejumlah pejuangnya menyerang pangkalan udara Telnov Israel menggunakan drone pada hari Selasa. Perlawanan Irak mengatakan serangan tersebut terjadi sebagai kelanjutan dari upaya mereka dalam melawan pendudukan, terutama untuk mendukung masyarakat Gaza dan sebagai respons atas pembantaian Zionis terhadap warga Gaza. Diketahui sebelum meledakan pangkalan udara IDF, Irak telah menyerang pangkatan Laut Israel pada Senin 1 April 2024 kemarin. Dalam serangan tersebut, pangkalan IDF itu terbakar hebat. Sirena peringatan juga terdengar menggemah di wilayah tersebut.